Ya Mbak Tina mungkin hasilnya Wes jadi pengusaha, beli hasil baru Mbak Udah setengah jam ini kita jalani Saya loudspeaker Oke lah Yang penting kan ada PPT nya ya Jadi Mbak Sumarfin bisa baca ya Saya absen dulu ya Kita main-main aja dulu Nanti kalo udah setengah jam baru kita ngajar Aduh Masih denger kok, tapi kurang jelas Oh gapapa Mbak Oke ini Untuk kehadiran nih ada peraturan baru lagi nih Jadi buat temen-temen yang telat Silahkan masuk Gak apa-apa yang penting nanti Di ending nya nanti ya Nomol gitu kan buat di asin Oke langsung aja kita mulai Mbak ya Karena mengingat waktu juga udah berjalan 30 menit Oke jangan lupa nih buat temen-temen Tanggal 12 Diusahakan Supaya bisa Datang ke mana itu Saya gak tau juga gedungnya dimana soalan pertama kali ya Nongol di akhir absen saja Oke gak apa-apa Yang penting nanti tugasnya ngerti ya Oke ya Biasanya kalo yang nongol-nongol di akhir nih Tugasnya agak ribet ya Mending nongol dari awal ya Oke ini Ini saya ngasih pesan nih Nanti tanggal 12 Mudah-mudahan temen-temen semua punya kesempatan ya Dikasih izin sama majikannya Atau misalnya dapat izin dari tempat kerjaannya Atau apapun lah itu ya Jadi kita bisa ketemu di tanggal 12 Ya Sekedar sehe lo gitu kan Tapi gak mau dingin-dingin ini Suasana jadi males ngajarnya Pengennya makan Indomieain Oke ya Masih banyak ini yang tehik nih Enakan dibawa selimut pak Wah dibawa selimut tuh dimana mbak Bawa ranjang gitu ya Oke ya kita mulai aja mbak Bismillahirrahmanirrahim Hmm Hmm Kalau temen-temen yang sekarang lagi online Di Di kosnya atau di Di rumahnya mungkin ya Bisa langsung dibuka bukunya ya Kita nanti kita akan lanjutkan ke Modul 2 ya Nah Seperti saya Tekankan disini bahwa Sebenernya untuk proses pembelajaran kita ini Lebih kepada beda buku ya Jadi kita Hanya orientasi pada buku yang kita pegang sekarang Kalaupun nanti ada beberapa pertanyaan yang di luar konteks Atau misalnya Berkenaan dengan buku-buku lain yang temen-temen mungkin pernah baca Kita bisa diskusikan nanti di akhir Oke ya Oke Disini Untuk yang modul 2 ini Jadi Ada 4 yang diharapkan dari temen-temennya nanti bisa Muasai Yang pertama Analisis lingkungan pemasaran Kemudian analisis pesaing Analisis konsumen Dan juga analisis potensi pasar ya Jadi paling enggak Teman-teman semua kalau misalnya nanti ditanya ya Sama orang gitu kan Ya sedikit-sedikit Banyak kan temen-temen bisa jelasin lah Apa sih yang dimasuk dengan Analisis situasi pasar gitu Bahwa ya Enggak jauh-jauhnya kalau misalnya anaknya juga loh Tetangganya nanya itu loh Bisa lah dijelasin sedikit-sedikit gitu kan Walaupun Saya tahu temen-temen ini semua pada dasarnya orientasinya kan ijazah ya Tapi Banyak udah ketau-ketau dalam hati gitu kan Tapi Saya coba kasih sedikit Pemahaman ya Mudah-mudahan Bisa bermanfaat bagi teman-teman semua ya Oke Oke Analisis lingkungan Kita akan mulai dari analisis lingkungan pemasaran ya Oke Sebelumnya tadi yang analisis situasi pasar itu Kalau kita mengacu kepada Apa yang dalam buku itu Secara organisasi Kenapa kita harus perlu mengetahui situasi pasar ya Jadi situasi pasar ini perlu kita pahami Karena dari situasi pasar kita bisa menentukan beberapa strategi yang baik untuk menghadapinya Nah seperti yang disini disebutin ya Karena dalam kompetitor dalam persaingan bisnis itu yang dipersaingkan adalah market sharenya Jadi bagaimana pihak perusahaan dapat memenangkan market sharenya Atau yang bisa juga mungkin Disini disebutin secara organisasi pemasaran adalah sebuah fungsi namun aktivitasnya memerlukan kerja sama dari semua fungsi dalam organisasi Nah karena itu pada dasarnya strategi pemasaran adalah strategi bisnis Strategi bisnis adalah strategi bersaing ya Pada dasarnya dalam konteks yang kita bicarakan disini adalah untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang CV atau misalnya berbadan hukum ya Nah kita kesampingkan dulu yang tentang bisnis-bisnis yang berbau-bau home industry ya Karena ini orientasinya pada skala besar ya Ceritanya sih seperti itu Nah dalam persaingan bisnis disini Kenapa situasi pasar itu menjadi penting Karena setiap perusahaan mereka mempunyai segmen yang berbeda ya Jadi disini juga Disebutin bahwa Pada dasarnya pemasaran strategis berusaha mengharmonisasikan situasi lingkungan pada saat ini dan masa depan dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan Dengan harmonis tersebut perusahaan selanjutnya dapat menyesuaikan strategi dengan setiap perubahan sehingga dapat bertahan atau bertumbuh Kalau misalnya teman-teman belajar Saya suka sama marketing ini Karena gini Ilmunya itu sangat unik ya Kalau misalnya teman-teman belajar ilmu pasti Seperti ilmu matematika dan yang sebagainya Kalau satu tambah satu sama dengan dua udah pasti gitu Tapi kalau untuk marketing ini Dia selalu mengikuti perkembangan Kalau dulu mungkin orang jualan itu Harus punya tempat kan Punya tempat, punya wadah Jadi harus jelas dimana tempatnya gitu Sehingga orang bisa datang kesana Orang bisa beli Seiring berkembangnya zaman Ternyata Pola-pola seperti itu udah berubah Bahkan sudah berubah sampai 360 derajat Artinya apa? Artinya zaman, karena zaman sudah berubah Maka strategi yang kita gunakan pun akan selalu berubah Nah, mungkin sekarang yang lagi populer ini adalah Internet marketing Jadi mungkin teman-teman udah Lihat banyak sekali jasa-jasa Perusahaan yang melihat peluang ini Seperti pengiriman barang Mungkin teman-teman dari sini pernah pakai jasa Untuk ngirim barang ke Indonesia Ataupun dari Indonesia ke sini mungkin Ataupun teman-teman pernah belanja di perusahaan Yang berbentuk PT Tapi bisa melalui lewat online Bahkan sekarang pun lelang pun didapatkan Melalui lelang-lelang untuk barang-barang Lelang pun didapatkan dari online Kemudian banyak sekali Perusahaan itu sudah bergerak di bidang online Jadi kalau misalnya teman-teman Lihat di TV-TV Sekarang banyak sekali iklan-iklan itu Yang udah banyak beralih ke YouTube ya Jadi sekarang kalau kita buka YouTube saja Lihat iklannya itu udah banyak sekali ya Harus dilewatin dulu, dilewatin dulu, dilewatin dulu Baru udah bisa ya Saya juga pernah pasang lagu itu udah Lagi enak-enak tidur gitu Denger lagunya Lagu-lagu instrumental gitu Tiba-tiba musiknya itu berubah gara-gara iklan gitu kan Nah inilah kenapa kita harus Tahu Dengan kita tahunya situasi pasar Kita akan bisa tahu strategi apa yang tempat untuk mendapatkan Konsumen di pasar tersebut ya Nah Kalau teman-teman lihat dari Modul berikutnya ini adalah analisis lingkungan pemasaran Nah Analisis lingkungan pemasaran ini juga terbagi beberapa Beberapa Seperti analisis lingkungan internal, review sasaran strategi dan kinerja saat ini Secara berkala manajer perlu memeriksa kinerja strategi pemasaran saat ini Dalam hal volume penjualan, profitabilitas, pangsa pasar dan ukuran-ukuran lain yang relevan Jadi yang dimaksud disini adalah Biasanya setiap perusahaan itu dia akan melakukan evaluasi terhadap Analisis lingkungan internalnya Nah tapi dalam kategori internal disini yang disebut adalah Pada aspek pemasaran Artinya apa? Artinya adalah yang kita fokuskan disini hanya sebagai Hanya sebatas Departemen pemasaran Kita tidak mengacu pada departemen lain Nah disini Kita harus Kita akan melihat dari volume penjualan ini Profitabilitas pangsa pasar dan ukuran-ukuran lain yang relevan informasi Yang lebih kaya diperoleh apabila analisis kerja Dilakukan per merek, lini, per segmen, atau unit bisnis, divisi dan seterusnya Nah disini juga Ada beberapa pertanyaan nanti yang akan Timbul ya Kalau kita misalnya belajar Analisis lingkungan internal ini Kalau teman-teman bisa lihat nih Di tabel 2.1 ini Ini ada disini banyak Pernyataan-pernyataan Nah biasanya pernyataan-pernyataan seperti ini Ini hanya pernyataan yang untuk dilakukan untuk Survei-survei yang biasanya dilakukan untuk data kualitatif dan kuantitatif Jadi pertanyaan seperti review sasaran strategi dan kinerja saat ini Khususnya sumber daya struktur dan budaya organisasi Kemudian juga ada disini lingkungan pelanggan Siapa pelanggan saat ini dan pelanggan potensial Dan apa yang dilakukan para Jadi yang dimaksud pelanggan saat ini ini mungkin jadi Kalau teman-teman Biasanya perusahaan itu mereka punya pelanggan tetap ya Atau kalau istilahnya kita Mungkin yang kita mudah pahami itu langganan Dan untuk pelanggan potensial ini Mereka yang belum pernah memakai Tapi mereka berpotensi nanti Mereka akan membeli Inilah yang perlu kita perhatikan Kadang-kadang Kalau kita cuma fokus sama pelanggan saat ini Pelanggan potensial pun bisa terabaikan Tapi pada dasarnya untuk mendapatkan pelanggan Pelanggan potensial ini butuh biaya lebih besar Dibandingkan dengan biaya untuk pelanggan yang saat ini Jadi biaya maintenance nya itu lebih murah Untuk pelanggan yang saat ini dibanding dengan Untuk mendapatkan pelanggan yang baru Nah disini juga disebutkan ada lingkungan eksternal Tekanan lingkungan eksternal yang berhubungan di luar daripada Di luar daripada Yang di internal ini seperti tekanan persaingan Pertumbuhan dan stabilitas ekonomi Trend politik Trend politik ini juga lagi rame di tempat kita Cuma isu-isu hukum dan peraturan Perubahan teknologi dan trend budaya Ini kita lewati dulu Nanti kita bisa balik lagi Kalau ada yang ingin ditanyakan dari trend budaya Trend budaya ini udah jelas ya Biasanya trend budaya ini ya Kalau sekarang fashion Kalau kita berbicara fashion di tempat kita ya Trend budaya nya udah larinya ke Pakaian-pakaian yang udah gak itu lagi gitu Ceritanya Bisa dibilang kayak Sudah iya apa ya Usah ini dijelasin yang keren budaya ini Budaya kebarat-kebaratan gitu Cek 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 Kecil ya suaranya Kemudian juga disini Untuk menganalisis lingkungan internal Ada beberapa pertanyaan ya Seperti yang pertama ini Ada review sasaran strategi dan kinerja saat ini Ada beberapa pertanyaan yang nanti bisa Dipraktikkan ya Kalau seandainya tugasnya tentang ini nanti Ya mungkin teman-teman bisa pakai Beberapa pertanyaan ini hanya untuk menganalisis Jadi nanti mungkin ya Trend sekarang untuk busana muslim mah adalah gak bisa Jadi gini Kalau untuk trend sekarang ya Kita gak bisa bilang bahwa Bahwa yang sekarang yang lagi trend itu gak bisa Bisa jadi itu dalam sudut pandang Mbaknya sebagai penjualan gitu kan Tapi yang disini kita berbicara konteks trend itu adalah Keseluruhan di mata perusahaan ya Jadi untuk mengetahui apakah yang sekarang yang jadi trending Kita perlu melakukan beberapa penelitian ya Based on nya berdasarkan data-data survei di lapangan Dan juga berdasarkan data-data primer dan sekunder Jadi susah sekali untuk dijelasin kalau memang Sari karena pada dasarnya sendiri Trend di tempat kita itu fluktuatif ya Bisa jadi gak bisa Dan bisa jadi juga bukan Jadi masih Kalau dibilang itu sosok lah Perlu penelitian lebih dalam lagi ya Kemudian disini untuk Berikutnya juga ada Analisis lingkungan Mikro Ini terdiri dari lingkungan mikro dan lingkungan makro Lingkungan mikro adalah pelaku-pelaku di luar perusahaan yang Mempengaruhi kemampuan perusahaan mencapai Sasaran nyala Lingkungan mikro ini seperti konsumen Dan pesaing perantara, pemasok, dan pabrik Kenapa? Lingkungan mikro menjadi sangat penting ya Karena pada dasarnya kalau Kalau perusahaan itu Mereka tergantung kepada supplier dan pemasoknya juga Kenapa ini jadi penting? Karena dalam perusahaan itu mereka bekerja secara struktural Secara struktur artinya ada beberapa departemen Jadi departemen ini Masing-masing departemen ini harus berjalan dengan sinergi Kenapa dengan sinergi? Karena kalau misalnya satu itu terhambat Yang lain pun akan terhambat Saya kasih contoh gini Kalau dari pihak produksi Terlambat dalam segi pasokan Mereka tidak mengentah Tidak mengenali pemasok mereka Maka dari segi pemasaran pun akan terhambat Sebanyak apapun yang mereka bisa jual Kalau barang yang tidak ada kan Akhirnya jadi jualan piktif ya Selanjutnya juga ada analisis lingkungan pasar global Nah Pasar global ini juga Jadi sangat penting ya Dalam sudut pandang perusahaan domestik ya Perusahaan-perusahaan yang gue internasional menghadapi lingkungan yang lebih kompleks dibanding perusahaan yang beroperasi domestiknya Biasanya ini hanya untuk perusahaan-perusahaan yang bermain skala ekspor ya Ekspor maupun impor Sebagian lagi merupakan komponen-komponen yang selainnya di analisis dalam pemasaran global seperti budaya, politik, dan nilai tukar Berdasarkan analisis komponen lingkungan pemasaran pada setiap negara perusahaan dapat mengetahui Ada beberapa poin yang perusahaan bisa tahu ya Daya tarik dan risiko pada setiap negara Kalau misalnya perusahaan itu Perusahaan ekspor Dia menginspir barang dari negara A ke negara B Resikonya yang seperti ini Mereka harus tahu Disini Disini dijelasin ya Beberapa resiko yang akan terjadi itu seperti mulai dari kurang insensif Ekspor dan tidak teratur Ekspor melalui agen independen Menurut saya agen Agen yang mempengaruhi gitu Gimana yang jelasin ya Ekspor melalui agen independen ini Misalnya saya kasih contoh ya Kita ribet ini kasih contohnya agen independen ini Saya tambahin dulu Nanti kita back lagi ke sini Terus itu ada pembukaan satu atau beberapa kantor penjualan dan pembangunan fasilitas produksi di luar negeri Kemudian yang kedua Persamaan dan perbedaan antar negara Disini juga jadi sangat penting Karena setiap negara A dan negara B itu memiliki Jadi Kadang-kadang mereka punya Budaya yang berbeda satu ya Dan kadang-kadang juga Pandangan ini di latar belakang munculnya perusahaan multinasional yang anak-anak perusahaannya beropasi secara independen pada setiap negara Oh ini gak dijelasin ya Jadi gini Perusahaan Persamaan dan perbedaan antar negara Kalau misalnya disini dilihat dari sini ada dua pandangan tentang memperlakukan pasar pada setiap negara Pandangan pertama menganggap bahwa setiap negara perlu diperlakukan secara berbeda Pandangan ini melatir belakang munculnya perusahaan multinasional yang anak-anak perusahaannya beropasi secara independen pada setiap negara Saya masih belum dapet ya pengennya Saya tanda yang dulu kayak gitu Alibaba Kalau dilihat dari Alibaba itu kan punya jenjek main dari Cina itu ya Nah Alibaba ini salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Sekarang sudah masuk bursa sahamnya juga sudah masuk di dunia ya Masuk di indeks bursa sahamnya Tapi Sepertinya independen pada setiap negara, termasuk agen Bisa dibilang agen Saya kurang tahu ya agen independen itu seperti apa Mereka juga sangat berpengaruh ya kalau misalnya dilihat dari Dilihat dari struktur perusahaannya Karena di Cina sendiri Alibaba ini adalah Jadi satu tempat Kalau di tempat kita itu mungkin bisa dibilang kayak Kaskus ya Tapi kaskus itu kan skala kecil ya Nah Alibaba ini skala besar Kalau di Di Saya belum bisa pastikan ini Alibaba ini Independen ataupun Bukan ya Tapi kalau misalnya untuk pasar global Yang di independen pasar global mungkin saja ya Tapi saya belum pastikan nanti saya coba Coba cari tahu dulu ya Karena Alibaba ini kalau Kalau dilihat dari bentuk perusahaannya Mereka adalah perusahaan e-commerce Yang bergerak di bidang online Jadi kalau misalnya teman-teman pengen beli sesuatu Ini berarti online Saya nggak tahu ini bisa mereka bergerak sebagai agen ataupun bukan ya Masih belum Belum tahu ya Jadi Nanti saya kasih jawabannya Mungkin saja ya bisa jadi ya Pembayaran melalui agen Alibaba Jadi bisa jadi agen Alibaba yang mbak masuk itu benar Tapi bisa jadi juga agen Alibaba ini agen-agen yang ditunjuk untuk pembayaran doang Karena sekarang kalau di Alibaba ini mereka lagi Itu membuat satu sistem pembayaran Kalau misalnya teman-teman pernah denger namanya Paypal Paypal itu kan untuk Amazon ya Tapi kalau Alibaba ini ada lagi namanya khusus untuk Khusus untuk setiap barang Kalau mbak-mbak ini pengen beli dari Alibaba Mereka pakai sistem pembayaran mereka sendiri Saya lupa namanya itu apa Nanti bisa di cek di internet Tapi kalau misalnya dia agen ya saya Belum bisa ngasih keterangan itu agen atau bukan ya Mungkin nanti kita cari lebih lauk Nanti saya coba cari yang lebih lanjut lagi ya Apakah Alibaba itu termasuk independen ataupun bukan Kemudian disini ada analisis pelanggan ya Kalau sudah analisis pelanggan seperti ini Selalu muncul model 5W ini 5W ini sudah 5W ini sudah jadi umum ya Bahkan di Bukan cuma di pemasaran ya Dalam produksi pun mereka pakai sistem 5W ini Kalau misalnya Teman-teman lihat dari analisis pelanggan ini Kalau kita mengacu kesini Para manajer perlu mengetahui siapa pelanggan saat ini Dan pelanggan potensial Apa saja kebutuhan mereka Persepsi kualitas produk Perusahaan dan pesaing di mata konsumen Dan perubahan apa yang mungkin terjadi pada kebutuhan konsumen Nah 5W ini dijelasin disini Kalau mbak-mbaknya ini atau Mas-masnya lagi pegang buku ini sekarang Atau teman-teman lagi pegang buku Bisa dilihat di 2.12 ini Disini ada pertanyaan Ya untuk Who-nya itu Siapa pelanggan saat ini Dan pelanggan potensial Disini dijelasin bahwa Untuk pasang buku semua perlu dilakukan segmentasi berdasarkan Variable demokrasi, demografi, jenis kelamin, usia, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, etnisitas, dan lain-lain ini Mungkin Sudah pernah kita singgung ya Cuman Enggak sedetail Jadi kenapa kita perlu mengetahui siapa pelanggan kita saat ini Karena setiap Setiap jenis kelamin, usia, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, etnisitas, dan lain-lain ini Itu mereka punya Mereka bisa dikelompokkan dalam satu segmen-segmentasi tersendiri Artinya Kalau misalnya saya kasih contoh Untuk yang usia Untuk kisaran usia Ada perbedaan antara usia kebutuhan produk yang dari usia 0-5 tahun Kemudian 5-10 atau 10-15, 15-20, 20-30 Mereka mempunyai jenis kebutuhan yang berbeda Caranya untuk mengetahuinya Kita harus pakai proses segmentasi Kita harus bisa mengelompokkan pada posisi mana pelanggan kita berada Baik itu pun bisa dikelompokkan dari pekerjaan juga Jadi kalau misalnya teman-teman Mungkin sekarang lagi Katakanlah teman-teman ini penghasilannya mungkin lagi tinggi Misalnya atau Saya ambil 10 juta per bulan Sehari makannya 3 kali Dulu waktu pendapatannya masih 5 juta Makanannya juga sehari 3 kali Tapi waktu pendapatannya sudah tinggi Makanannya sehari juga 3 kali Cuma mereknya sudah berbeda Mungkin dulu makannya beras bulok biasa Sekarang sudah meningkat ke atas Nah itulah Kenapa pekerjaan atau penghasilan ini berpengaruh terhadap segmentasi juga Artinya tidak semua barang itu kalau kita jual murah akan diterima pasar Dan tidak semua juga barang itu dijual mahal juga akan diterima pasar Tergantung dari segmen segmentasi dari pasar yang akan kita tuju nanti Saya kasih contoh gini Kalau misalnya Apple itu dia jual barangnya Iphone 5 itu mungkin harganya cuma 1 juta atau 2 juta Nggak ada bedanya dia sama HP Cina gitu kan Android-Android yang beredar di pasar Artinya apa? Kalau misalnya Karena segmentasi untuk Apple itu adalah kalangan high class gitu kan Terus ada orang yang biasa pun dia bisa beli Artinya nggak ada perbedaan kan Nah disitu nggak ada prestis Kalau kita mengacu ke teori Maslow Nah ada aktualisasi diri paling pucuk itu ada 5 tahapan manusia itu Nah paling atasnya itu kan aktualisasi diri Nah pada tahap itulah Disebut segmentasi high class itu disitu Kenapa kita harus tahu dari analisis pelanggan ini yang dari punya tadi Kemudian apa yang dilakukan konsumen terhadap produk kita Ini waktu lagi Ini pembelian atau Perilaku konsumen setelah pembelian Perusahaan perlu mengetahui kepuasan konsumen dan bagaimana konsumen memperlakukan produk Sebenarnya kalau untuk yang 5W ini Kita pakenya analisis ya Sistemnya analisis secara data Kita bisa melakukan survey dalam bentuk questionnaire Untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen kita ini Terhadap barang yang ditawarkan Barang ataupun jasa yang ditawarkan oleh suatu perusahaan Nah nantipun teman-teman akan bisa pakai sistem ini Misalnya untuk bikin tesis eh sorry bikin Sekripsi ataupun karya ilmiah nanti Mungkin variabelnya bisa teman-teman Misalnya pengaruh harga dan produk terhadap kepuasan Pelanggan pada produk A atau B sembarang lah seperti itu Nah disini juga sama teman-teman bisa pakai yang 5W tadi itu Untuk itu Kalau mengacu ke buku disini Disini kan dijelaskan untuk pasar konsumen perilaku pembeli setelah penjualan menyangkut Perlakuan atas produk, perawatan produk, pembuangan produk apabila sudah tidak dipakai dan seterusnya Perusahaan yang menggunakan kemasan botol Perlu mengetahui bagaimana konsumen memperlakukan kemasan isi Ini yang sudah dilakukan banyak perusahaan Sekarang banyak sekali perusahaan itu menerapkan sistem teknologi yang go green Artinya apa? Artinya untuk barang-barang kalau minuman air menerleng sekarang ini Bahkan kalau misalnya botolnya pun dibuang Dia akan mudah sekali terurai dengan tanah ya Seiring dengan waktu Tidak seperti dulu dia akan jadi limba Ini pun jadi pertimbangan bagi konsumen Untuk kontribusi mereka terhadap lingkungan Contoh lainnya juga ini banyak pemilik sepeda motor sport touring seperti Honda, Tiger, Yamaha Memasangkan box pada bagian belakang maupun samping sepeda motor Jadi ini adalah beberapa perilaku yang dilakukan konsumen Artinya apa? Kalau misalnya secara riset untuk motor-motor gede itu Mereka selalu menambah biaya untuk pemasangan box di belakang motornya Kenapa perusahaan tidak langsung saja menyediakan fasilitas itu Waktu di awal proses produksi untuk barang tersebut Misalnya waktu pengguna motor ini membeli Sudah memang sudah ditancapin itu Si box itu di motor itu Jadi tidak perlu lagi menambahkan atau harus membeli dari pihak lain lagi Itu juga bisa sebagai Sebagai kepuasan atas barang atau produk yang mereka beli dari perusahaan tersebut Kemudian disini Dimana konsumen membeli produk kita Kalau misalnya berhubungan sama dimana Ini berarti akan berhubungan dengan distribusi Disini dijelasin pertanyaan ini berkaitan dengan distribusi Tempat pembelian produk Dapat dibagi menjadi non-store, retailing, MLM, door-to-door, selling, personal selling, electronic, commercial, dan lain-lain Maupun storytelling Ada MLM juga ya Eceran toko sendiri dapat dibagi menjadi eceran tradisional dan eceran modern Sepertinya ini agak jelas sekali ya Bisa dipahamin dan mudah untuk dimengerti Kemudian ada kapan pelanggan membeli produk Sudah pasti ya waktu gajian ya Gak mungkin ya Tapi disini kalau dari segi survei Yang dilihat oleh pelanggan disini adalah Kapan disini Itu untuk produk-produk yang bersifat musiman Jadi kadangkala musim itu juga sangat berpengaruh terhadap penjualan-penjualan dari produk itu sendiri Banyak produk yang penjualan bersifat musiman musim dimaksud ini bersifat bulanan, mingguan, maupun harian, payung, dan sepatu Lumpur adalah produk yang memiliki sigus penjualan bulanan Ini sepertinya juga mudah sekali ya Kemudian mengapa dan bagaimana konsumen memilih produk kita? Why and how? Ini pertanyaan lain berkaitan dengan benefit apa yang konsumen Disebut point of selling Memilih produk kita agar lebih akurat perlu juga diketahui Kenapa konsumen tidak memilih pesaing Kalau untuk yang point A ini Biasanya konsumen itu kalau dia membeli produk itu Ada beberapa kebiasaannya mereka ya Jadi saya punya pengalaman kerja di Kerja di supermarket ya Jadi di supermarket ini kebetulan saya bagian pengawas CCTV ya Kalau teman-teman pernah ke supermarket atau ke retail-retail gitu ya Pasti teman-teman nanti bakal lihat di atas kepala itu banyak sekali itu CCTV Mungkin teman-teman akan beranggapan bahwa CCTV itu ditujukan untuk pengawasi pengutip ya atau maling yang coba cari Cari-cari kesempatan untuk mencuri produk-produk dari perusahaannya Tapi sebenarnya pada dasarnya CCTV itu di atas yang dipasang-pasang di retail itu Itu ditujukan bukan untuk pengawasan maling ya Itu ditujukan hanya untuk mengetahui Istilahnya itu customer behavior Perilaku konsumen Saya kasihnya itu gini Kalau dari CCTV itu mungkin teman-teman kalau masuk retail itu selalu melihat Kenapa sih tatanan dari retail itu selalu berubah Kalau dulu bulan lalu waktu ngambil barang itu adanya disini Kok bulan berikutnya udah bukan disini lagi ya Udah dipindah ke sebelah sana Biasanya perusahaan akan melihat behaviornya dari konsumen Contohnya gini Kalau ada ibu-ibu itu datang Terus dia ngambil barang Barang di tempat di rak A gitu kan Dia ngambil barang Diputer-puter, diputer-puter Bisa jadi dia tuh Ada banyak sekali kemungkinan yang dia cari itu Contohnya misalnya dia ngambil Saya kasih contoh sampo ini Sampo itu dia pegang Terus itu dia puter-puter Dia puter-puter Dia puter-puter Terus ditaruh lagi di rak itu gak jadi dia beli Dari situ si pengamat kameranya akan melihat Apakah yang dia putar itu karena Bisa jadi dia nyari dari exploit nya Ataupun mungkin dia lagi cari harganya Atau harganya yang gak ada disitu tercantum Atau misalnya Tapi umumnya lebih kepada harga dan perilaku mereka Mereka kalau diputer-puter itu udah gak ada Biasanya kami akan segera mengutus Pekerja lain untuk segera membuatkan Price list nya disitu Jadi segera ditangani Sehingga untuk customer berikutnya yang coba ngambil barang yang sama Akan mudah mengantisipasi Atau mudah sekali mereka untuk memahamin Ini ada harganya atau tidak Berapa sih harganya Karena biasanya kalau ibu-ibu udah dimasuk ke retail-retail itu Cuma dua yang dilihatnya itu Harga sama kadar luar sana itu Artinya apa Itu sangat penting sekali CCTV itu Untuk melihat perilaku konsumen Bagaimana Seperti yang disebutin disini tadi Mengapa Bagaimana konsumen memilih produk kita juga Itu sangat penting Mungkin teman-teman juga Saya kasih juga contoh Ini agak di luar Di luar konteks ya Tapi ini masih berhubungan sama marketing Kalau teman-teman pernah ngantar anaknya Atau sepupunya gitu kan Selalu lihat Kenapa sih pajangan Pajangan untuk Barang itu Khususnya untuk barang anak-anak itu Kalau di matahari Dan di mana-mana Di Store-store baju gitu kan Fashion Selalu ditaruh di paling atas ya Lantainya itu kalau misalnya Tempat belanja itu ada tujuh lantai Mungkin tempat baju anak-anak itu ada di lantai tujuh Nah Disitu Itu juga salah satu strategi Kenapa Kenapa itu disebut strategi gini Anak kecil itu Dia gak mungkin datang ke mall itu Dia belanja Datang sendiri ya Sudah pasti dia ditemani sama Keluarganya Atau Bapaknya Atau Siapapun itu Kakaknya dan lain sebagainya Nah Awalnya yang jadi prioritas adalah Untuk si anak tadi ya Karena barang itu ditaruh di paling atas Akhirnya yang dihajar di luar itu Mata dari si pembawa itu Contoh ini Sebelum naik ke atas sudah dilewati nih Ada banyak sepatu fashion yang cocok untuk si Pembawa tadi Entah itu ibunya Atau kakaknya Atau bapaknya Akhirnya anak ini yang tadinya Diniatkan untuk beli Banyak pakaian buat dia Sampai di atas mungkin cuma dibelikan satu Sisanya udah dipakai sama orang tuanya itu Nah ini juga salah satu strategi yang dipakai Beberapa perusahaan passion ya Di matahari dan lain sebagainya Mereka selalu Pake hal yang sama seperti yang diterapkan Kalau di tempat saya itu Mungkin temen-temen pernah denger ramayanan Terus itu matahari Mereka selalu pake strategi seperti itu Mereka selalu pasang Terus harga pun begitu Karena pada dasarnya kalau secara psikologi sudah pernah diteliti Kalau misalnya harga itu 99 ribu 800 atau 99 Enggak genap 100 ribu Bagi si wanita itu Termasuk murah Karena masih ada selisih berapa Berapa ratus Berapa rupiah gitu ya Atau misalnya 1000 gitu Lumayan buat buat bayar market gitu Jadi kalau udah denger kata diskon itu Udah lajunya minta ampun Wih disana ada diskon Padahal dia gak tau Harganya emang udah segitu Misalnya ya Nah itu secara psikologis sudah diteliti Jadi kalau orang tuh dengar diskon Kalaupun kita cerita sama orang lain Wih aku beli barang disana Diskon murah ya Padahal harganya pun sama Itu juga salah satu strategi Berdasarkan riset psikologi Mereka sudah Sudah merencanakannya jauh-jauh hari Nah itu juga satu strategi Walau pembelian cumpul Itu juga bisa jadi Bagaimana mereka membeli produk itu Tapi itu biasanya terjadi Kalau orang itu Membeli produk berdasarkan Based on daripada harga Itu bisa kita klasifikasikan Sebagai customer yang middle kebawah Artinya pendapatan mereka itu masih Hitung di bawah standar Standar tapi Bukan naik ke atas Standarnya tidak naik ke atas Tapi standarnya ke bawah Karena mereka masih berorientasi kepada harga Beda sekali sama orang yang Standarnya ke atas Mereka hanya berorientasi pada Nilai dari brand tersebut Mungkin teman-teman disini Mungkin kalau beli dulu Mungkin beli sepatu itu Walau asal aja pinggir jalan Yang penting bisa dipakai Ya kan Kalau sekarang mungkin udah milih Wah harusnya Nike Harus Nike Atau misalkan Harus beli crocs dan lain sebagainya Seperti itu ya Itu juga pola dari Pola dari meningkatnya pendapatan Dari teman-teman semua Mungkin kalau dulu masih di kampung itu Kalau jalan ke pasar Pengennya kalau beli sepatu Yang penting cocok Atau sandal yang penting cocok ya Kalau mungkin karena pendapatannya Udah menakin meningkat Terus ditambah lifestyle juga Yang karena tuntutan pekerjaan Dan lain sebagainya Harus fashionable Jadi teman-teman udah melihat Wah kalau gue pakai yang Model Nike atau Adidas itu Tingkat kepercayaan lebih tinggi Jadi yang dicari adalah Hanya dalam bentuk kepercayaan Sama halnya kalau kita pegang HP gitu kan Kalau misalnya cuma yang dipegang itu Samsung atau misalnya Samsung yang kategori Di bawah S4 gitu kan Kalaupun dia bunyi itu Ngangkatnya itu sembunyi-sembunyi itu Apalagi Vito itu Pasti udah sembunyi di bawah meja itu Ngangkat itu HP Tapi kalau misalnya Kalau misalnya teman-teman Pakainya iPhone gitu kan Ngangkatnya itu Belum bunyi aja udah diangkat di luar Saking niatnya Niatnya apa nilainya Niatnya karena Ingin diakui secara Secara status Secara status sosial Nah disitulah Kenapa kalau misalnya teman-teman Beli produk Casing itu Untuk HP yang Untuk iPhone ya Untuk logo dari Apple yang Apple digigitnya itu Apple digigit itu Istilahnya gitu kan Selalu ada bolongan Khusus space Untuk Untuk Gambar logo Apple itu Mereka dia nggak nutup langsung semua Nggak seperti HP-HP Androidnya Mereka selalu nutup Karena mereka Udah tahu Segmentasi mereka adalah Untuk high class Untuk customer yang high class ya Sehingga Yang bolong-bolong itu Yang ditampilkan Yang mereka beli adalah Hanya nilai dari brandnya Nilai merek itu Bukan nilai fungsinya Kalau fungsi apa ya Bluetoothnya Bluetoothnya Nggak ada Jadi mirip foto pun Kita susah Kalau pakai iPhone gitu Terus Baterainya juga nggak Tapi tahan lama Tapi Peminatnya banyak Karena mereka hanya mencari dari Nilai brand itu Nah itulah Itu juga Bisa diklasifikasikan sebagai Why and how How Kenapa mereka Apa sih Point-point selling mereka Membeli produk tersebut Kemudian disini yang F Juga Kenapa konsumen Potensial tidak membeli Produk kita Nah Disini kalau Teman-teman lihat nih Banyak alasan kenapa Pelanggan tidak membeli Produk kita Kebutuhan dasar konsumen Tidak dipenuhi produk Mungkin produk tersebut Tidak merepresentasikan Apa yang mereka mau Yang kedua produk tidak memenuhi Gaya hidup maupun citra Dari image pelanggan Ini seperti yang saya bilang tadi ya Kalau misalnya kita pakai produk itu Kita di image kan sebagai Jadi apa yang Produk apa yang kita pakai Orang akan menilainya Menilainya dari apa yang kita pakai Jadi Saya dulu pernah Diskusi sama Dosen saya Kebetulan juga Lulusan dari Inggris gitu Orang marketing juga Nah Untuk Untuk hal-hal seperti ini Biasanya Pelanggan itu hanya menilai Dari apa yang mereka pikirkan gitu Kalau produk itu dipikirkan Dipersesikan sebagai produk yang High class Ataupun yang Middle Ataupun Low Itu Karena berdasarkan Reset Based on dari apa yang mereka pikirkan Saya kasih contoh gini Walaupun bapak ibu semua Atau teman-teman ini Orangnya kaya Itu punya mobil di rumah sampai puluhan Atau Pokoknya ya kaya sekali gitu kan Nah Tapi kalau misalnya teman-teman waktu nabung Ke bank Pakainya kreset doang gitu kan Pakai bajunya yang biasa Terus itu Bawa uangnya pakai uang kreset gitu Orang gak pernah Gak akan ada orang yang menganggap teman-teman itu kaya Jadi You are what? What people think about you gitu Kamu adalah apa yang orang pikirkan tentang kamu Begitupun untuk konsumennya ini seperti itu Jadi Kalau produk itu di imagekannya itu Itu Rendah gitu Kalau yang punya ekspetasi tinggi terhadap produk itu Dia tidak akan beli Karena kalau dia pakai itu Dia gak ada social life nya Lifestyle nya di Di mata teman-teman dia Atau di lingkungan dia Jadi terlihat rendah Seperti itu Kemudian produk terlalu mahal untuk sebagian pelanggan potensial Nah Bisa bisa Karena mungkin harganya juga terlalu mahal ya Pelanggan Kemudian pelanggan tidak mengetahui keberadaan produknya Kalau misalnya yang terjadi adalah poin nomor 6 ini Artinya apa? Berarti Perusahaan harus Mempush lagi ya Meningkatkan lagi Atau meningkatkan daya kerja dari pihak marketing 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 Jadi kalau Sebenarnya itu dua hal yang berbeda ya Sales dan Marketing itu gak sama ya Kalau sales itu Kalau teman-teman lihat Ada orang yang jalan-jalan itu Bagi-bagi Browser atau dia lagi jual produk Atau dia door to door Itu bisa dikatakan sales Tapi kalau untuk marketing Biasanya mereka hanya sebagai pembuat konsep Mereka hanya konsep Dan eksekutornya akan dialihkan ke pihak bawahnya Seperti itu Pelanggan potensia memiliki Anggapan salah tentang produk Bisa jadi Distribusi yang buruk Menyebabkan produk sudah ditemukannya Ini juga Kalau misalnya barang itu Tidak terdistribusi Kalau teman-teman nonton di TV ada iklannya Terus mau beli tidak ada barangnya Agak ribet ya Akhirnya beralih ke produk lain Ini masih yang tadi Disini ada analisis situasi Persaingan Disini kalau menurut teori Tidak ada Pengertian baku persaingan Karena adanya perbedaan pandangan Berbagai kalangan Seperti ahli hukum Ekonomi Aparat pemerintah Dan para kebisnis Namun berbagai Pandangan yang ada Tentang Dapat Tidak dipadatkan Dalam tiga Sudut pandangnya Jadi untuk persaingan sendiri Ini ada banyak sekali Macamnya Kalau kita lihat Dari segi pandang ekonomi Akan berbeda sekali Dengan Pandang organisasi Maupun pandangan Pandang bisnis Nah kalau secara pandangan ekonomi Ini menemangkan Pandangan tentang Berbagai struktur pasar Seperti persaingan sempurna Oligopoli Monopoli Oligos Oligopsonik Dan Monopsonik Struktur pasar kurut lama Ditentukan oleh jumlah penjual Jumlahnya Jadi untuk Untuk Secara pandangan ekonomi Kalau oligopoli ini Ini ada dua Dua Ada dua Lebih ada dua pemain Ada dua pemain Kompetitor di dalamnya Sedangkan Monopoli ini Mereka menguasai Biasanya Untuk monopoli ini Secara persaingan Mereka bisa menguasai seluruhnya Dia menguasai seluruh market share Atau mungkin teman-teman pernah dengar Namanya blue ocean Blue ocean Namanya blue ocean itu Artinya tidak ada pemain di sana Artinya market share itu Masih sangat tua sekali Contohnya Saya kasih contoh Gini Kalau di tempat kita itu Ada namanya PLN Juga PDAN Mereka memonopoli semuanya Tetap Mereka bisa berlangsung Hidupnya bisa berlangsung lama Tapi Keuntungan yang mereka terima Itu Dibatasi oleh pemerintah Dalam artian apa Pemerintah Campur tangan Dalam pembentukan harga Sehingga Kalaupun mereka monopoli Mereka tidak bisa monopoli Seenak Udahnya mereka Gini Semua dibatasi Oleh pemerintah Oligopolistik dan Monopsonik Ini juga Kalau oligopolistik ini Lebih dari Dua Lebih dari dua pemain Di pasar Kemudian kalau Monopsonik ini Ini pasar persaingan Semua Artinya Di dalamnya itu Jumlah penjualan Jumlah pembeli Ada banyak sekali Ada penjualan Membelinya Artinya disini Persaingan sangat ketat Sekali Biasanya persaingan yang Paling Paling Keras itu ada disini Monopsonik Tapi Seperti yang Mungkin teman-teman pernah dengar Kalau dia itu Resikonya tinggi Returnnya juga tinggi Artinya High risk High return Kalaupun dia tinggi Di Resikonya Dapatnya juga tinggi Kemudian sudut pandang Industrial Organisasi Pandang ini Menganggap bahwa Sebuah perusahaan perlu Melihat persaingan Secara makro Sebuah kinerja perusahaan Dipenuhkan oleh Fakta-fakta industri Struktur pasar Industri Pengarahan Masar Market Kondek Dan kinerja Market Performance Nah Disini meliputi Yang pertama Ada konsentrasi industri Yaitu jumlah Dan ukuran perusahaan Dalam industri Kemudian ada Hambatan Hambatan untuk Masuk Jadi Konteksnya disini Masih dalam Persaingan Kemudian ada Diferensiasi Dari antara Produk-produk yang Dihasilkan Industri Pengarah Ada pengarah Pasar Yang pada dasarnya Merupakan strategi Menggambarkan perilaku Perusahaan Dalam membuat Keputusan-keputusan Nah disini Biasanya Seperti Pengembangan produk Penetapan harga Distribusi Dan promosi Kendingan Serta Pasar Diindikasikan oleh Kemampuan Profitability Efisiensi Dan ke Inovance Innovativan Atau Apa ini Innovativeness Ini dalam Pandang sudut Organisasi Kemudian Sudut pandang Bisnis Kalau dari sudut pandang Bisnis ini Terbaginya Sangat banyak Sekali Ada empat Disini Karena disini Kita mengacu pada Persaingan merek Atau brand Competiti Siapa ini Mbak Evie Tempat saya Hilang PPT nya Wah Saya kurang tahu Kenapa Nah Sekarang dari sudut pandang bisnis Disini ada persaingan merek Atau brand competition Persaingan antara produk Setiap sekelas Yang hanya dibedakan oleh merek Misalnya Honda Suzuki Biar Trade Up Kemudian Disini ada persaingan industri Yaitu persaingan antara produk Tidak setipil Atau Tidak Tidak sekelas Ini Kategori Untuk Perusahaan Persaingan manfaat Kemudian Disini ada Persaingan Generic Generic itu Misalnya Agak ribet Generic ini Karena pilihannya Soso ya Kadang-kadang Memberikan manfaat yang sama sekali berbeda Tetapi menemukan uang konsumen yang salah Misalnya Pada sebuah keluarga muda Muncul pilihan apakah tersedia saat ini dipakai Untuk membeli rumah Ataupun membiayai kuliah lanjutan suami Saya kasih gambaran sederhana Bukan dulu saya kerja Itu bagian ini Persaingan generic ini Jadi Waktu itu saya kerja di bank BTN Kan kita jual-jual rumah Jual-jual rumah Yang kategori untuk PNS Pada dasarnya Kalau kita secara teori Pada dasarnya Semua manusia itu Mereka butuh tempat tinggal Tapi dalam Dalam hal ini Dalam rumah tangga itu Ada namanya Taker decision Pemegang Pemegang Keputusannya itu Biasanya Strategi yang dilakukan Untuk persaingan generic ini Persaingan generic ini Kalau misalnya Yang Yang Pemegang Keputusan di rumah tangga itu Adalah ibunya Maka Pihak dari perusahaan Akan menurunkan Seorang laki-laki Yang bisa dibilang ya Bentuk fisiknya juga masih Gak dibawa standar ya Enak ya Good looking ya Dia ini akan yang push Apa ya Dia akan yang follow up ya Dia akan jelaskan Kenapa Dia akan yang menjelaskan Manfaat dari rumah ini Lokasi strategisnya Dan kemudian Si suami yang bekerja ini ya Kena rayuan si ibu tadi ya Akhirnya mau gak mau Terpujuk hatinya untuk membeli Misalnya seperti itu Kalau Nah begitu juga sebaliknya Kalau pemegang keputusan itu Di suaminya Biasanya pemegang keputusan Akan mengirim Seorang wanita ya Nah tapi disini Di dalam artian Bukan konotatif secara negatif ya Dalam artian Secara psikologi Solidarity Kalau misalnya perempuan Dia ketemu perempuan Jadinya kampung kan Artinya apa Kalau perempuan Ketemu perempuan Dia tidak Daya tariknya itu Akan berkurang ya Artinya apa Mereka waktu bertemu Akan membandingkan Apa yang mereka lihat Contoh Wah apa sih ini Gini kan Apa sih ini Cok cantik Gini kan Nah karena Mereka sesama Sama jenisnya Tapi kalau misalnya Dia dipisahkan Jenisnya gitu kan Si perempuan tadi Dihadapkan Sama laki-laki tadi Begitupun sebaliknya Yang terjadi adalah Walaupun Walaupun Nanti endingnya Mereka tidak Tidak terjadi Kesepakatan pembelian Paling tidak Yang 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 udah ditawarkan tadi Ini akan jadi Pertimbangan Untuk masa akan datang Bisa jadi Hari ini Mungkin mereka Tidak butuh rumah itu Tapi untuk 5 tahun Atau 10 tahun lagi Mungkin mereka butuh Nah disitulah Kenapa setiap Setiap Marketer itu Kalau dia habis Ketemu klien Dia akan meninggalkan JAS Tanda jasa 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 Berarti apa Berdalam bentuk Kartu nama Ataupun Brosur Dan kontak-kontak lainnya Atau Berteman secara Whatsapp Atau lain Dan lain sebagainya Nah itu berguna Sekali bagi mereka Kalau nanti Suatu saat Pasangan itu Butuh Biaya Eh sorry Maksudnya dia butuh Perumah Nantinya Jadi nanti Bisa di calling kembali Itu secara Generic Nah kebetulan Saya bisa Dulu saya kerja Di bagian 4 ini Kalau Kalau untuk Kadang-kadang Juga ada Anaknya yang jadi Pemegang keputusannya Biasanya Kalau yang punya Anak tunggal ini Nah kita Kalau untuk ini Yang yang Point 4 Kalau dia punya Anak tunggal Dalam keluarga tersebut Ya udah Kita pasti Ketemunya sama Anak itu Dan Janjiannya pun Harus di rumah Nah Kemudian di rumahnya Terus ngobrol-ngobrol Yang penting Anak itu tertarik dulu Nanti dia bisa rayu Orang tuanya Buat beli Ya Ya agak-agak Gimana gitu ya Ya tapi Begitulah Yang terjadi di pasar sekarang Kemudian ada intensitas persaingan ya Faktor-faktor yang mempengaruhi persaingan itu banyak sekali Seperti potensi kesempatan Hambatan masuk Sifat produk Hambatan keluar Jadi bahkan kita udah masuk dalam Dalam siklus Kayaknya rasanya aneh ya Kalau didengar Hambatan Kita udah bisnis gitu kan Mau keluar aja kita susah Kenapa? Karena Kita udah banyak investasi Misalnya komitmen dengan pemasok Untuk membeli Udah Tekan kontrak Dan lain sebagainya Artinya kalau misalnya kita Tiba-tiba Keluar dari persaingan tersebut Ada Biaya penalti yang harus kita Keluarkan Dan itu tergantung Kesepakatan dari masing-masing perusahaan Oke Kemudian Disini ada struktur industri Kemudian komitmen pada Industri Visibilitas inovasi teknologi Skala ekonomi Iklim ekonomi Keaneka ragaman perusahaannya Ini teman-teman Ini teman-teman Kalau sekarang lagi pegang buku Yang bisa dilihat Situ Jelas sekali ya Sini Apa yang disebut dengan Aneka Keragang perusahaan Ada skala ekonomi Dan lain sebagainya Next lagi Kemudian disini ada Yang terakhir ini adalah Analisis persaingan menurut Craven dan Persien Nah disini Mendefinisikan Persaingan Disini dia ngasih contoh Dengan mengetahui arena Persaingan perusahaan dapat Menentukan pada bidang Apa yang bersaing sebagai contoh PT POS Sampai saat ini PT POS Indonesia masih memonopoli Surah dan Weasel POS Karena POS sendiri ini Mereka memang kuat Pada Surah dan Weasel POS Dibandingkan dengan Dengan jasa-jasa Yang lain Walaupun ada Ada jasa-jasa yang serupa Yang bisa Menghandle Kerja si POS ini Tapi Nilai-nilai brandnya Ini Kalau untuk di Indonesia Itu sudah sangat Tertanam sekali Orang-orang tua dulu Taunya ini POS doang Jadi apa-apa Yang berhubungan Sama mengirim Barang Atau surat Dan sebagainya Mereka hanya lebih Larinya ke POS Karena brandnya Sudah kuat Mungkin Saya kasih contoh senderanya Gini Ini seperti teman-teman Kalau ke warung Belinya Aqua Brandnya Top brandnya Sudah tinggi sekali Walaupun Dikasih akuat Tetap senang aja Diambil aja Padahal Namanya itu air mineral Kalau pengen Air mineral Tapi Sedihkan tetap Aqua Nah itu karena Top brandnya Sudah tinggi sekali Kemudian Disini Mengidentifikasi Dan menggamarkan Persing-persing kunci Nah ini ada analisis Ada petak Persaingan Maskara Penerbangannya Nih Kalau teman-teman Lihat Dari tabel 2.2 Ini Disini Dilihat Kalau yang Untuk Adam Air Jatayu Dan Batavia Mereka ini sejenis Bisa dilihat Dari yang bulat itu Bulatnya Kalau dia Nempelnya Dikit Mendekati Itu artinya Mereka ini Masih dalam Lingkaran Satu persaingan Artinya Mereka hanya bersaing Pada 4 maskapa ini Kalau misalnya Yang Star Air tadi Dia masih Dalam satu kolom Yang bosnya ini Mereka bersaing Tapi Segmentasi Segment Konsumen Masih terlalu jauh Disini Garuda pun Seperti itu Masih Tidak ada yang sama Dengan Garuda Berpati Masih Setengah-setengah Dari burah Dan mandala Disini Ini tabel Untuk Melihat Segmen Segment Mungkin Lebih kepada Melihat Pesaing kita Seperti yang Saya sebutin tadi Yang Market share Jadi market share Disini Terlihat bahwa Kalau untuk Adam R Mereka adalah Satu market share Artinya Kalau misalnya Ada 100 Mereka harus bagi 4 Mereka harus bagi 4 Mungkin 25 25 Tapi Dalam artian Itu tidak Murni 25 Tergantung Intensitas Persaingan mereka Bisa jadi Mungkin Layan dapatnya 40 Dan Dapat kebagian 60 Bagi 3 Seperti itu Kemudian Disini Mengevaluasi Pemain-pemain kunci Disini juga Ada beberapa Bentuk pertanyaan Disini juga Ada tabel Gambar 2.3 Kalau misalnya Teman-teman Dari Perusahaan Yang masuk Pada tipe ini Memiliki Profitabilitas Pertemuan Lebih tinggi Dari rata-rata Industri Franchise Ini Kalau bahas Yang lebih Familiar Ini Teman-teman Mungkin Waralaba Jadi Waralaba Itu Bisa juga Disebut Sebagai Franchise Terus Ada Hardest Perusahaan Pada tipe ini Memiliki Profitabilitas Di atas rata-rata Industri Tetapi Bertumbuh Dengan tingkat Pertumbuhan Di bawah Rata-rata Industri Maksudnya Ada lagi Perusahaan Hapis Mereka punya Profit yang tinggi Di atas rata-rata Bertumbuh Dengan tingkat Pertumbuhan Di bawah Rata-rata Kemudian Unprofitable Broad Merupakan Kategori Dimana Perusahaan Memiliki Profitabilitas Di bawah Rata-rata Industri Tetapi Dengan Pertumbuhan Di atas Rata-rata Industri Merupakan Kategori Dimana Perusahaan Memiliki Profitabilitas Di bawah Rata-rata Tetapi Dengan Pertumbuhan Di atas Rata-rata Industri Artinya Gini Saya kasih Contoh Gini Katakanlah Ada Perusahaan A, B, Dan C Mereka Ini Merupakan Kategori Yang Sama Profitabilitas Ini Untuk Yang Perusahaan A Ini Di bawah Rata-rata Tetapi Memiliki Pertumbuhan Di atas Rata-rata Industri Artinya Secara Secara Perusahaan Mereka Di bawah Rata-rata Bagi perusahaan Si A Tapi Mereka Ini Di atas Rata-rata Dari Perusahaan B, C Dan D Tadi Kalau Underperformer Ini Perusahaan Memang Di bawah Rata-rata Kemudian Mengidentifikasi Pesaing Potensial Mengidentifikasi Pesaing Potensial Di sini Kalau Di sini Secara global Para praktisi Bisnis Tahu Bahwa Pesaing Utama Toyota Adalah General Motor GM GM Ini Dari Amerika Namun Menurut Pengakuan Petinggi Toyota Pesaing Mereka Adalah Hyundai Yang Mampu Membuat Otomotif Semen Harga Masuk Akal Kalau Di Indonesia Ini Banyak Sekali Untuk Otomotif Honda Toyota Dan lain Sebagainya Sama-sama Dari Perusahaan Jepang Ada Empat Sumber Utama Pesaing Bara Yang Perlu Dibuas Padai Di sini Disebutin Pertama Perusahaan Yang Bersaing Pada Produk Terkait Seperti Betadine Termasuk Merupakan Terkait Dengan Kesehatan Rongga Mulut Namun Sampai 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 Merek Tersebut Baru Membuat Antiseptik Rongga Mulut Kemudian Di sini Yang Kedua Perusahaan Dengan Teknologi Terkait Jadi Yang Pertama Tadi Itu Ada Perusahaan Yang Bersaing Pada Produk Terkait Artinya Produk Yang Sama Kemudian Dengan Teknologi Sudah Menjadi Yang Ketiga Ini Perusahaan Sudah Menarget Kelompok Konsumen Yang Sama Ini Biasanya Untuk Mengidentifikasi Pesaing Potensial Jadi Kalau Teman-teman Bisa Lihat Dari 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 Halaman 2.28 Ini Ada Empat Yang Keempat Perusahaan Yang Beroperasi Pada Wilayah 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 Tapi Memasangkan Produk Yang Sama Ini Contohnya Seperti Perusahaan Yang Berhadir Dari Wilayah Lain Dari Wilayah Lain Jadi Ini Gero Berbeda Tapi Memasangkan Produk Yang Sama Artinya Produk Yang Dijual Sama-sama Kategori Yang Sama Misalnya Untuk Otomotif Dan Juga Otomotif Oke Sepertinya Analisi Potensi Pasar Ini Mengestimasi Impulan Pasar Ini Sudah Kita Sudah Mulai Masuk Mungkin Nanti Ada Perhitungan Untuk Kita Mungkin Akan Bikin Kalau Teman-teman Punya Waktu Kesempatan Nanti Saya Akan Ajarin Bagaimana Statistical Demand Analysis Nanti Kita Cobalah Kita Hitung Ini Untuk Statistical Demand Analysis Itu Kemudian Ada Analisis Apa Ini Analisis Potensi Pasar Pasar Ini Yang Pertama Mengestimasi Ukuran Pasar Judgment Ini Metode Ini Biasanya Tidak Tidak Pasti Dan Tidak Pasti Dalam Artian Kalau Kita Menganalisis Pasar Hanya Berdasarkan Judgment Kita Tidak Punya Data Yang Kuat Resikonya Juga Tinggi Jadi Judgment Ini Bisa Dilakukan Oleh Satu Orang Juga Bisa Dilakukan Oleh Sekelompok Orang Ini Hanya Menjudge Biasa Tanpa Punya Teknik Seperti Teknik Yang berdasarkan Kemampuan Statistical Jadi Agak Ribet Kalau Kita Misalnya Mengestimasi Potensi Pasar Berdasarkan Judgment Kemudian Kemudian Yang berdua Ada Survei Biasanya Kalau Survei Ini Kita Nanti Pakai Alastatistik Dalam Artinya Disini Bisa Pakai SPSS Ataupun Sejenisnya Kita Akan Melakukan Survei Berdasarkan Data Data Primer Data Lapangan Biasanya Pakainya Ujung-ujungnya Juga Poisoner Mungkin Teman-teman Pernah Dengar Pernah Isi Itu Juga Salah Satu Teknik Menggunakan Teknik Berdasarkan Survei Kemudian Time Series Analysis Jadi Kita Melihat Trend Dari Siklus Musim Atau Pola Acak Ada Berbagai Teknik Dikembangkan Metode Ini Tapi Tidak Dibahas Dalam Buku Ini Senang Tidak Dibahas Disini Tenang Terus Statistical Demain Analysis Metode Memberi Perhatian Pada Faktor Yang Pengaruhi Permintaan Permintaan Ditempatkan Sebagai Variable Independent Dependent Variable Dependent Maksudnya Yang Dipengaruhi Dan Faktor Faktor Yang Mempengaruhinya Sebagai Variable Independent Ini Biasanya Tergantung Daripada Statistical Demain Analysis Tergantung Daripada Variable Apa Yang Kita Teliti Saya Kasih Contoh Gini Kalau Teman-teman Pengen Kalau Perusahaan Itu Pengen Meliti Tentang Kepuasan Sebagai Y Kemudian X Itu Bisa Jadi Produk Harga Atau Itu pun Pakai Bauron Pemasaran Atau Marketing Mix Yang 4B Tadi Yang Pada Yang Ujung Tadi Itu Adalah Kepuasan Konsumen Tadi Nah Ini pun Pakai Pake Questionnaire Dalam Bentuk Wawancara Ataupun Dalam Bentuk Skala Liket Skala Liket Satu Dua 3 4 5 6 Ini pun Bisa Kita Hitung Menggunakan SPSS Juga Bisa Atau Manual Pun Juga Bisa Tergantung Variable Kalau Misalnya Variable Itu Cuma X Ke Y Manual Juga Bisa Tapi Kalau Misalnya Variable Sudah Pake X Lebih Dari Satu Itu Agak Ribet Jadi Kita Butuh Yang Lebih Canggih Lagi Pake Statistik Nah Kemudian Ada Riset Pemasaran Dan Klasifikasi Pemasaran Proses Riset Pemasaran Yang Baik Riset Untuk Pemasaran Strategis Jadi Bisa Lihat Sini Jadi Pada Dasarnya Saya Kas Contoh Sebenarnya Kalau Kita Secara Umum Marketing Itu Strategi Berdasarkan Survei Survei Lapangan Kemudian Juga Potensi Kita Bisa Lihat Dari Data Penjualan Kita Secara Time Secara Quarter Ataupun Bulan Ataupun Tahunan Kita Bisa Lihat Dari Situ Biasanya Kalau Untuk Yang Riset Ini Riset Pemasaran Ini Riset Pemasaran Ini Dilakukan Untuk Kategoris Skala Perusahaan Besar Karena Biaya Untuk Riset Pemasaran Sendiri Sangat Tinggi Sekali Kemudian Disini Ada Proses Secara Riset Yang Baik Riset Untuk Pemasaran Strategis Dan Lain Lain Sebagainya Kita Lewatkan Saja Wah Habis Oke Mungkin Sekarang Saya Buka Diskusi Yang Lagi Tidur Bangun Lagilah Bangun Udah Hujan Hujan Ini Erak Tidur Masih 22 Partisipan Tidur Lagi Kerja Oke Sahur Sahur Oke Sekarang Saya Buka Sesi Diskusi Jadi Teman Teman Kalau Pengen Bertanya Dari Buku Based On Dari Buku Tadi Kita Bisa Bahas Sama Sama Dan Kita Cari Pemecahannya Bersama Sama Jangan Lupa Tanggal 12 Sebenarnya Saya Ini Gak Biasa Yang Ajar Kayak Online Online Gini Semangnya Langsung Ketemu Jadi Kelihatan Kalau Nomong Ada Orangnya Ini Kayak Nomong Sendiri Saya Saya Ada Kabar Baik Buat Teman Teman Semua Gak Tau Ini Anggap Baik Atau Buruk Untuk Tugas Belum Ada Jadi Tugasan Nanti Setelah Tanggal Jadi Tugas Nanti Saya Kasih Setelah Tanggal 12 Setelah Pertemuan Tetap Buka Itu Baru Akan Ada Tugas Jadi Kalau Untuk Sekarang Masih Belum Ada Tugas Jadi Teman Teman Bebas Masih Ngatau Itu Kabar Buruk Kata Kabar Baik Buji Rahayu Selamat Malam Mbak Rewel Itu Dalam Artian Apa Dulu Seperti Apa Banyakan Penjualan Online Disini Jadi Kayak Ipet Ya Mbak Kunci Jelasin Dulu Mbak Itu Rewel Seperti Apa Dulu Kadangkala Rewel Konsumen Itu Bisa Jadi Reset Buat Perusahaan Karena Yang Tahu Persis Yang Tahu Persis Keadaan Produk Itu Sisi Pengguna Tadi Itu Atau Stakeholdernya Itu Jadi Kalau Mereka Itu Rewel 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 Gitu Nanti Kita Bisa Tanya Apa Yang Kurang Dari Produk Itu Entah Dia Kurang Dari Pelayanannya Diposisikan Sehingga Itu Bisa Jadi Bahan Evaluasi Bagi Perusahaan Kalau Terlepas Daripada Dia Potensi Atau Nggak Bisa Jadi Setelah Kita Penuhi Apa Yang Dia Mau Jadi Potensi Bisa Juga Nggak Tergantung Jenis Rewel Itu Kalau Memang Kalau Seandainya Ini Buat Mbak Puji Kalau Seandainya Yang Yang Rewel Itu Ditaruh Di Posisi Pertama Terus Yang Yang Posisi Berikutnya Itu Ditaruh Pelanggan Yang Biasanya Mbak Puji Jual Jual Barangnya Itu Sebenarnya Tidak Masalah Selama Yang Lain Itu Bisa Terima Karena Saya Pikir Kalau Untuk Balas Balas Juga Itu Tidak Butuh Waktu Laman Bisa Jadi Potensial Juga Bisa Jadi Tapi Tergantung Pada Bisa Dilihat Jadi Disesuaikan Sama Customer Lain Kalau Misalnya Dilihat Yang Yang Paling Rewel Itu Di Utamain Dimasukkan Di Posisi Pertama Dua Dan Sebagainya Sama Sama Pak Martin Pak Sering Kali Matahari Depan Tensial Mengadakan Promosi Dengan Cara Memberikan Bonus-Bonus Yang Lumayan Banyak Strategi Apakah Yang Digunakan Jadi Sebenarnya Kalau Untuk Strategi Kalau Mbak Sumartin Masuk Departemen Store Itu Yang Dia Pak Jenis Entah Dia Itu Buy One Atau Get One Atau Misalnya 20% 30% Nah Banyak Sekali Kemungkinan Kalau Ditanya Rungi Enggak Kalau Ditanya Untung Iya Kenapa Begitu Karena Pada Dasarnya Kalau Mbak Sudah Beli Barang Itu Satu Gratis Satu Itu Sebenarnya Mbak Beli Sudah Dua Cuman Kategori Harganya Dibasukkan Dalam Kategori Pertama Terus Itu Juga Kalau Misalnya Diskon Nggak Heran Kalau Di tempat Kita Sana Itu Namanya Diskon Itu Namanya Doang Diskon Harganya Tetap Jatuhnya Masih Mahal Kalau Kala Murah Itu Biasanya Stok Lama Maka Dia Akan Ditukar Diposisikan Jadi Ada Pengalihan Pengalihan Harga Misalnya Gini Mungkin Yang Lama Itu Diturunin Dan Nilai Penurunan Harga Itu Akan Dilimpahkan Ke Produk Yang Lain Artinya Apa Kalau Misalnya Harga Yang Kalau Produk Terjual 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 Tetap Bisa Menutupin Harga Yang Tadi Sudah Dikurangi Nah Biasanya Kami Di Departemen Stok Melakukan Hal Yang Sama Seperti Itu Bu Bu Kartini Kadangkala Seperti Itu Mereka Menghabiskan Stok Karena Kita Melihat Dari Segi Inventory Kalau Barang Itu Tetap Dipertanggikan Di Gudang Ada Biaya Yang Harus Kita Keluarkan Untuk Biaya Maintenance Satu Biaya Perawatan Dari Produk Tersebut Sehingga Kalau Misalnya Dijual Murah Itu Biasanya Pun Jatuhnya Tidak Rugi Atau Mungkin Teman Teman Dengar Namanya BEP Break Event Point Dijual Yang Enggak Rugi Juga Enggak Untung Kelebihan Susah Sekali Kalau Menangani Yang Rewe Rewe Gitu Ya Makanya Perlu Dibikin Klasifikasi Urutan Yang Mbak Bikin Satu Sampai Sepuluh Misalnya Yang Rewe Masukkan Aja Yang Di Atas Atas Itu Jadi Didahului Aja Tanpa Pengetahuan Dari Yang Bawah Gak Apa Karena Kalau Misalnya Yang Selebih Itu Gak Rewe Itu Gak Apa Jadi Masalah Sebenarnya Ya Buat Seperti Itu Strategi Yang Kita Pakai Dari Segi Pajangan Dari Segi Pencahayaan Terus Itu Musik Di Toko Seperti Itu Kalau Teman Teman Masuk Kemal Lagunya Itu Lagu Instrumental Gak Ada Musik Gak Ada Lirik Kadang 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 Juga Ada Tergantung Pada Situasi Saat Itu Jadi Kalau Kalau Saya Dulu Pengalaman Itu Di Di Saya Juga Megang Untuk Yang Bagian Ngomong Yang Di Toko Biasanya Saya Pegang Nik Masih Tahu Ke Konsumen Kalau Misalnya Kita Lagi Ada Promo Mungkin Teman Teman Pernah Masuk Toko Ters Dengar Orang Orang Ngomong Selamat Datang Kepada Pelanggan Setia Pelanggan Selamat Datang Kepada Pelanggan Setia Heber Pas Sam Lirik Satu Informasi Khususnya Datang Dari Konter Bazar Hosol Gimana Kami Memberikan Diskon 20-30% Jadi Bahkan Untuk Strategi Sudah Dirancang Sudah Mikian Bagus Untuk Intonasi Suara Pun Bagaimana Suara Suara Itu Kalau Misalnya Didengar Pelanggan Yang 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 Tempat Beli Baju Fashion Gitu Di Bersama Toko Retail Itu Susunan Keramik Berbeda Jadi Kalau Di Toko Gede Itu Yang Tempat Retail Beli Buah Beli Apa Keramik Lebih Kecil Dibanding Kalau Teman Teman Ke Toko Yang Untuk Fashion Jadi Keramik Kek 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 Gede Gede Nah Di Itu Kenapa Karena Satu Di Toko Kalau Misalnya Untuk Yang Retail Itu Tingkat Keamanannya Sangat Rendah Sekali Jadi Kalau Misalnya Mereka Konsumen Bawa Trolli Akan Kedenaran Suara Trolli Sehingga Mudah Sekali Dipantau Mereka Sudah Gak Ada Dimana Oke Masih Ada Pertanyaan Lagi Ada 20 20 Berapa 22 Disini Ada Ini Gak Pake Cutting Saya Absen Dulu Udah Mau Absen Ini Temen Yang Bangun Inni Terima kasih.